Sosok Nova Arianto Tengah menjadi buah bibir publik Vietnam Usai disebut bakal mengkudeta posisi Sintae Yong di Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Isu Nova Arianto menukangi Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 muncul seiring lolosnya skuad Garuda keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan melakoni dua laga babak kualifikasi di saat Piala AFF 2024 digelar pada November hingga Desember tahun 2024. Piala AFF atau yang kini bernama ASEAN Cup 2024 dihelat mulai tanggal 23 November hingga tanggal 21 Desember tahun 2024 dengan menerapkan sistem kandang-tandang. Sementara itu, dua laga kualifikasi Piala Dunia 2024 bakal dilakoni skuad Garuda pada 14 dan tanggal 19 November mendatang. Fokus Timnas Indonesia tentu tidak boleh terbagi menjadi dua. Salah satu cara agar tidak memecah fokus tersebut adalah membuat dua Timnas. Timnas Indonesia Asuhan Sintai Yong akan fokus untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, sementara Timnas lainnya fokus untuk Piala AFF. Nova Arianto disebut-sebut sebagai pengganti yang pas untuk menukangi Timnas Indonesia di Piala AFF mendatang. Pujian untuk Nova Arianto bahkan datang dari publik asing, salah satunya media Vietnam yang terkesan dengan kualitas melatihnya. Khususnya saat memimpin Timnas U16 Indonesia di Piala AFF U16 beberapa waktu lalu, meski hanya berakhir di peringkat ketiga turnamen. Penunjukan Nova Arianto sebagai pelatih kepala Piala AFF 2024 terbilang cukup bagus, tulis tetau247.vn. Nova Arianto juga telah membuktikan kualitasnya dengan membawa Indonesia meraih juara ketiga Piala AFF U16 2024. Meski Indonesia tidak akan menurunkan skuad terkuat di Piala AFF 2024, hal tersebut tidak menjadi masalah. Karena sosok Nova Arianto juga cukup paham dengan tipikal pemain di turnamen berbeda level, imbuh mereka. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.